Salah satu tujuan lawatan ini adalah meyakinkan para pemimpin Asia bahwa Washington berkomitmen mengimbangi China yang semakin aktif di kawasan tanpa menyudutkan Beijing. Pemimpinan US dengan Asia Tenggara tidak di atas kegiatan China, tetapi lebih dari strategi yang lebih luar biasa di mana kita bisa mengembangkan hubungan kita dengan negara ASEAN, tapi juga mengembangkan hubungan yang sangat konstruktif dengan China. Persepsi bahwa Washington tak berbuat banyak atas aneksasi Rusia terhadap Crimea menimbulkan kekhawatiran bahwa China dapat semakin agresif terkait klaim teritorialnya di Laut China Selatan dan Timur. Inilah tantangan bagi Presiden Obama. Dalam kunjungan ini Presiden Obama juga berharap dapat mempercepat negosiasi terkait Trans-Pacific Partnership. Indonesia masih bersikap wait and see terhadap Trans-Pacific Partnership ini. Sementara di dalam negeri masih terdapat penolakan termasuk dari anggota Kongres Partai Presiden Obama sendiri, Partai Demokrat. Mereka khawatir perjanjian ini akan menyedot lapangan kerja ke luar negeri dan memperlemah perlindungan konsumen. Jika tercapai, perjanjian perdagangan bebas antara 12 negara Asia Pasifik ini akan mencakup 40 persen produksi domestik bruto dunia. Dari Washington, Pat Siwida Kuswara, VOA